Halo guys semuanya, balik lagi bareng gue Inga Nah guys, jadi di video kali ini gue bakal ngonten lagi bersama sisup buat kalian semua Ya guys, jadi di video kali ini agak berbeda dari video sebelumnya Jadi sebelumnya gue ingin mengucapkan terima kasih banyak nih buat kalian semua Banyak-banyak terima kasih karena channel ini sudah menyentuh angka 7 ribu guys Gak kerasa juga guys channel ini sudah menyentuh angka 7 ribu Ini juga berkat dukungan dan support dari kalian semua yang udah nge-subscribe channel ini Ya guys, jadi di video kali ini mungkin kalian udah liat di judul sama tablilnya Karena banyak yang nanya juga guys di Youtube, di TikTok, maupun Instagram Bagaimana cara menurunin sparkboard depan agar looknya kayak gini guys Nah kalian bisa lihat looknya lebih cepet kandas gitu lah ya Yang bisa dilihat si sparkboardnya hampir nempel sama banah Jadi di video kali ini karena gue liat di Youtube masih jarang kan yang bikin tutor Bagaimana caranya si sparkboard depan biar nempel, bukan nempel sih biar cepet gitu dekat kena banah Jadi di video kali ini gue bakal ngasih tips and tricknya nih guys buat kalian khususnya pengguna Scoopy Bagaimana caranya menurunin sparkboard depan agar looknya semakin cepet dan biar makin mantep gitu Nah kalian bisa lihat looknya kayak gini, ini punya gue udah diturunin Dan sebelumnya gue udah pernah upload video Di sana gue udah ngebahas ini cuman gak begitu detail Nah mungkin di video kali ini gue bakal ngasih tips and tricknya nih Bagaimana cara menurunin si sparkboard depan di motor Scoopy guys Ya mungkin di tutorial kali ini gue gak bakal bikin tutorialnya langsung pasang gitu Karena kan motor gue udah diturunin sparkboardnya Mungkin di video kali ini gue bakal ngasih tips and tricknya aja Nah buat kalian nih yang pengen nunin sparkboard Scoopy-nya Kalian wajib nonton video ini sampai habis Karena di video kali ini gue bakal ngasih tips and tricknya Atau cara-caranya gimana aja sih pake apa aja bahan alatnya Dan ya pokoknya tonton sampai habis Oke jadi langsung aja kali ya kita ke pembahasannya Dan buat kalian yang belum subscribe langsung aja guys klik tombol subscribe yang merah Untuk membantu pengembangan channel ini biar gue semangat sampai videonya guys Oke mantap langsung aja kita ke tutorialnya Let's go Oke guys mungkin langsung aja kita ke tips and tricknya nih Nah jadi sebelumnya ini motor gue sparkboard depannya udah dipotong Eh udah diceperin Jadi gue bakal ngasih tipsnya nih Sebenernya gampang banget nih guys Dan bahan-bahannya tuh gak perlu ribet lah Yang penting ada gitu Murah-murahnya juga Oke mungkin langsung ke bagian yang pertama Nah mungkin yang pertama kalian harus punya motor Scoopy-nya Karena ya emang tutorial buat motor Scoopy Fi kayak gini nih Nah yang kedua kalian harus mau gak mau harus ada yang dicoak bagian sparkboardnya Karena si sparkboard ini kalo pengen cepet kayak gini harus ada yang dicoak guys Nah langsung aja kita ke pembahasannya nih Nah jadi langkah pertama Kalian harus coak Nah kalian copot dulu lah ya si sparkboardnya Nah kalo udah dicopot Nanti kalian harus ada yang dipotong nih Atau dicoak lah ya sebutannya Nih bagian dalamnya nih Nah guys step kedua setelah kalian Si sparkboard yang dicopot Nah kalian harus ada yang dicoak ataupun dipotong Nah bagian sininya nih Nah kalian bisa lihat nih Nah ini nih Nah dari sini set Ini tuh bekas motong guys Nah kan tadinya disini Ada kayak panjang gitu penghalang buat si shocknya Nah kalian harus potong Kenapa harus dipotong Karena kalo misalkan gak dipotong Nanti kan ini posisinya nekuk nih si sparkboardnya Nanti si bagian panjang penghalang shopnya Bentuk ke si shocknya guys Nah makanya harus dicoak ataupun dipotong Nah kayak gini kanan-kiri Buat kalian yang bingung potongnya pake apa Pake gergaji besi aja guys Yang udah tapi kalo kalian pengen rapih Pake apa sih namanya gurinda gitu lah Dipotong aja lah Tapi pake gergaji besi juga bisa guys Ini gue pake gergaji besi guys Jadi setelah dipotong Bagian apa lagi nih yang belum Nah agar si sparkboardnya tuh kayak nekuk gitu Ini tuh sebenernya diganjel guys Ini bagian dalemnya nih Ini adalah rahasianya Dari si sparkboardnya yang Ceper ke bani Ini segini doang nih Saya jempol gue doang masuk tuh Kayak berapa jari Dua jari juga gak masuk Kayak satu jari sedikit gitu Nah ini adalah rahasianya Nah jadi sebenernya ada dua pilihan Yang pertama kalian bisa ganjal Si bagian ininya nih Yang kanan kiri Ini kan kanan kiri kan Nah Nah kayak gini lah ya Nah si bagian ininya nih Sebenernya ada dua pilihan guys Yang pertama kalian bisa ganjal Pake roller bekas Ataupun roller ya Nah yang kedua Diganjal pake baut mur guys Nah kalo punya gue Diganjal pake baut mur Pake dua Nah saran aja nih Buat kalian Dari gue pribadi Mending kalian ganjal pake mur aja Cuman kalo Pake roller Kalo menurut gue sih kayak Lebih Ceper banget nih Sebenernya Gimana kalian juga Pake roller bisa Pake mur bisa Cuman gue saranin pake mur aja Biar gak terlalu Mepet kena ban Karena kalo terlalu mepet kena ban Nanti yang ada Si ban sama si Sparkboardnya gas rug guys Tuh punya gue aja lecet Ini bukas teato guys Nanti yang ada Di bagian sparkboard depannya nih Kalo misalkan kalian Duduk ataupun boncengan Terus kena Jalan yang berlobang Nanti mentok lah Dan alhasil Si sparkboard depannya Cepet rusak kayak gitu Mending kalian pake mur aja Disini gue pake mur Dua biji nih Disini dua Disini dua Nah setelah diganjal Jadi setelah diganjal Kalian juga Harus ada yang diganti Di bagian bautnya guys Nah yang diganti Bagian belakang aja Nah yang diganjal Cuman bagian ini doang Biasanya dua doang nih Yang bakalan gak usah Nah jadi setelah diganjal Otomatis kan Jadi kayak nambah space gitu kan Nah kalian harus diganti Bautnya juga Baut yang mana bang Nah baut Baut yang depan kan Buat sparkboard ada tiga Nah yang dua Yang depan jangan diganti Nah yang harus diganti Yang bagian belakang nih guys Nah bagian sini Nah yang bagian ini Kalian harus diganti Pake baut yang agak panjang Dikit lah ya Biar masuk gitu Pokoknya Yang harus diganti Bagian baut yang belakangnya Yang pake yang lebih panjang Kayak gitu guys Jadi setelah kalian ganti Si baut belakangnya Nah nanti Hasilnya bakal kayak gini guys Bada Kalian bisa liat kan Nah nanti hasilnya kayak gini guys Jadi kayak lebih Naku ke bawah gitu Kalo anak-anak bilang sih Kalo anak-anak bilang tuh kayak Ala-ala plat KT kan Karena plat KT tuh Skupi-skupinya tuh kayak gini kan Si sparkboard depannya Pada diturun-turunin Biar makin ceper gitu Nah kayak gini guys hasilnya Baudah Pokoknya jadi cakep ya kan Nah satu lagi nih Kalo kalian pengen lebih ceper lagi Istilahnya dibilang kandas lah ya Pengen lebih kandas lagi nih Kalian bisa turunin shocknya nih Nah jadi panjang gue udah diturunin nih guys Si shocknya nih Nah Set Nah cuma segitu doang tuh Gak begitu kandas Karena Kandas nanti jeduk guys Kayak gitu tuh Nah bakalan juga nih yang bingung Cara nurunin shock Kalian Jadi kalo emang diturunin shock Si bautnya dipake satu aja nih Dia kan Baut shock tuh ada 4 Yang kiri 2 Yang kanan 2 Jadi yang kiri pasang 1 Di bawah Yang kanan juga pasang 1 Di bawah Nah Kayak gitu guys Biar makin kandas Kalian turunin aja shocknya Kayak gitu Nah jadilah hasilnya kayak gini Baudah Kayak makin mantep nih Ini Posisi standar 2 nih Kalo didudukin Kayak makin ceper gitu Pokoknya cakep banget guys Jadi kesimpulan ini dari video kali ini Yang pertama Kalian ada punya motor scoopnya Dan yang kedua Kalian harus dicowak Bagian dalam sparkboard tuh Yang penghalang shocknya Kalian harus potong Karena kalo gak dipotong Nanti mentok ke shocknya Yang ketiga Kalian harus ganjal Pake Mour Atau enggak Pake roller Nah yang keempat Baut Si sparkboardnya Yang baut belakang Harus kalian ganti Pake Baut yang lebih panjang Dikit Kayak gitu guys Nah Dan yang terakhir nih Ini bonus aja sih Sebenernya Kalian boleh nurunin shocknya Biar makin ceper guys Kayak gitu Bah Dan alas sih looknya Kayak gini guys Cakep ya kan Buat kalian semua di rumah Jangan lupa Untuk mencoba Kalo kalian emang Pengen looknya makin cakep Turunin sparkboard aja guys Pasti keliatan lebih Wah pokoknya Apalagi motor kalian Yang emang konsepnya proper Bedeh Udah Gada obat deh pokoknya Selamat mencoba guys Semoga Trik ini Manjur lah ya Di scoopy kalian Bermakin ganteng guys Mantap Sub indo by broth3rmax Ya guys Mungkin video sampai sini aja Gimana hasilnya Dan Ya Lumayan lah ya Ngeliat looknya Kayak makin padat gitu Ya Bisa dibilang Ala-ala plat kate Biar makin cakep nih Cupy kalian Jadi Mungkin video sampai sini aja Semoga video ini Bisa bermanfaat Dan bisa membantu Buat kalian semua Yang pengen nurunin sparkboard depan Agar makin ceper gitu Looknya biar makin Mantap Jadi Seperti biasa Jangan lupa bantu like Video ini Kalo kalian suka Dan jangan lupa bantu subscribe Untuk perkembangan channel ini guys Oke See you the next video Gue Ingas Peringga Bye bye Thank you guys Samplong Sampai jumpa